Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Andai Adisti Dalam video terbaru dalam Ternakan Ulat Hongkong Kali ini saya ingin membuat video Tentang bagaimana cara membibitkan kepik Atau membibitkan dari ulat hongkong Menjadi kepompong lalu menjadi kepik Disini saya akan bahas tuntas Dari mulai saya beli Sampai menjadi kepik Ini adalah ulat hongkong yang saya beli Dari peternak lain Sebanyak 1,5 kg kira-kira Dan ini sudah cukup Cukup memasuki usia untuk dijadikan kepompong Kira-kira ini sudah usia 3 bulan lebih Karena idealnya Ulat hongkong yang sudah mencapai usia 3 bulan Dengan sendirinya dia akan menjadi kepompong Lalu akan menjadi kepik Setelah jadi kepik tentunya sudah bisa diternakan Atau dibudidayakan untuk bertelur Dan nantinya akan menjadi ulat hongkong kembali Dalam membibitkan kepik ini Saya sarankan atau saya kasih tip Se alami mungkin ya Karena pembibitan yang dipaksa Atau tidak alami Misalnya dikasih kapas Disemprot air Ya intinya dipaksa agar cepat menjadi kepompong Itu dipaksikan umurnya Tidak akan selama yang alami Mungkin kalau yang direkayasa gitu Umurnya paling 3 atau 4 bulan Beda dengan yang alami Contohnya Kepik yang pertama saya beli itu Pembuatannya alami Sudah sampai 8 bulan ini Masih tetap hidup Dan masih tetap berproduksi Jadi saya sarankan Yang alami-alami saja deh Disini saya ingin mengajak kawan-kawan Untuk belajar bersama Karena Saya juga sebenarnya Paternak pemula Jadi Segala sesuatunya ya Saya belajar dari Rekan saya yang sudah senior Juga ditambah dengan Apa itu Percobaan atau eksperimen-eksperimen saya ya Nah seperti ini Saya membuat Kotak untuk menyimpan Kepik ulat hongkong Ini di Kasih alas koran Maksudnya ya untuk Untuk mengurangi kelembaban Jadi Agar sekering mungkin Ya mudah-mudahan Cara ini Bagus ya Maksudnya Agar Panetasan kepompong Menjadi kepik Itu presentasinya lebih banyak Mudah-mudahan Mari kita belajar bersama Di video ini Saya Tidak hanya Akan memberikan Hal-hal yang berhasilnya Saja ya kawan Tapi juga Hal-hal yang gagalnya Juga akan saya berikan Agar kawan-kawan Bisa meminimalisasi Kegagalan Jadi biar saya aja Ada yang gagal Yang uji cobanya Saya sendiri ya Nah ini contoh Ulat yang udah mau jadi kepompong Nih Dia warnanya udah pucat Pergerakannya udah mulai lamban Dan kalau dipegang Lembek dia Kalau yang masih lama Jadi kepompong Begitu ditaruh di wadah ini Kan ini Tadi udah dibersihin ya Begitu ditaruh Dia pada lari ke pinggir Pada lincah Dia lari kesini Pinggir-pinggir sini Nah Pinggir sini juga Nah ini dipastikan Ini masih lama Menetasnya Lihat aja warnanya Dia masih cerah Bandingkan sama yang ini Nah Bidah jauh kan Yang udah mau jadi kepompong Dia agak pucat Warnanya udah kuning pucat Kalau yang masih lama Ini warnanya masih cerah Masih mengkilap Nah ini masih lama ini Ya sekitar Satu minggu lebih Dua mingguan lagi mungkin Kalau yang masih Masih Bening begini warnanya Nah beda jauh sama yang ini kan Nah ini Udah pucat dia warnanya Udah kuning pucat Silahkan bedakan lagi Nah Oke saya taruh di bawah deh Nah ini udah mulai pucat Dan yang ini Yang masih lama Masih Warnanya masih cerah ya Masih mengkilap Dan masih lincah pergerakannya Nah beda sama yang ini Dia udah layu Pergerakannya udah males-malesan dia Ini paling satu hari Atau dua hari lagi Jadi kepompong dia Nah oke Perbedaannya cukup jelas ya Nah bisa bedakan nih Antara yang mau jadi kepompong Sama yang masih lama Yang masih lama Oke cukup jelas ya Nah terus yang ada di pojok-pojok ini Sebaiknya dipindahkan ke tong yang lain Ke kotak yang lain Dan yang ada di tengah ini Yang ngumpul di tengah ini Dia udah mulai Mau jadi kepompong Udah Udah lemah Jadi pas ditaruh di kotak ini Dia gak bergerak kemana-mana Diam aja di tengah Kalau yang masih lama Jadi kepompong Dia langsung pada berlarian ke pinggir Ada di pinggir semua nih Yang masih muda nih Tuh Jadi yang di pinggir ini Nanti kita angkat Kita taruh ke tong baru Jadi biar yang di tengah ini Yang udah pada layu ini Dia fokus jadi kepompong Jadi gak terganggu sama Pergerakan yang masih muda-muda Oke jelas ya kawan ya Bagaimana cara membedakan Ulat yang Akan cepat jadi kepompong Dan yang mana yang masih lama Jadi pokoknya Kalau kita Taruh ulat di dalam tong Ya maksud saya Ulat-ulat yang sudah Siap untuk jadi kepompong Ya begitu ditaruh di tong Kalau yang udah layu Dia diam di tengah Dan kalau yang masih lama Jadi kepompongnya Dia pada lari ke pinggir Nah setelah satu minggu lebih Saya cek ini udah Mulai banyak yang Menetas menjadi kepompong Sudah ratusan ya Sebenarnya ini Telat sih saya cek Karena saya Kebetulan jadwal Saya kerja padat Jadi ini Baru Sempat di cek Setelah beberapa hari Sebenarnya ini Tiap hari harus di cek Dan tiap hari harus di ambil Dipisahkan Tapi ini udah terlalu lama Ini mungkin Ada yang umur Satu minggu Ada yang umur Lima hari Atau dua hari Bahkan yang ada Baru menetas Beberapa jam yang lalu Sebenarnya ini Salah ya Kalau menurut saya Salah Soalnya ini Kalau menurut saya Minimal Per tiga hari Dipisahkan Jadi ini udah Satu minggu lebih Baru saya Ambil Baru saya mau pisahkan Kepompongnya Ya cara memisahkannya Begitu aja Cara saya sih Diambilin satu-satu ya Mungkin cara lain Ada yang pakai sendok Atau Mungkin bagaimana Tapi ini Cara saya Seperti ini Nah ini udah Lebih dari satu minggu Bahkan ada yang Menjadi kepik muda Oke Saya jelaskan Kenapa harus Maksimal per tiga hari Si Kepompong Diambil Jadi maksudnya Begini kawan Jadi nanti Agar kepompongnya itu Berubah menjadi Kepiknya itu Dalam waktu yang Hampir bersamaan lah Jadi jaraknya Jangan terlalu lama Kalau jaraknya Misalnya Kita ambil Per satu minggu Jadi meletasnya itu Kan Enggak bareng Nah jadi Kepik Kepompong-kepompong Yang Misalnya masih muda Itu Bisa dimakan oleh Yang udah jadi Kepik Karena saya perhatikan Kepompong-kepompong Yang udah menjadi Kepik Dia banyak Mengerumuni Kepompong yang Masih basah Mungkin dia Mencari minum Atau sumber makan Yang ini Yang Udah jadi Kepompong Ini dalam Waktu hitungan hari Sudah akan Menetas menjadi Kepik Nah seperti ini Ini udah ada Yang menjadi Kepik Masih muda Kepik muda Nah ini juga ada Ini masih Kepik muda Nah dan yang ini Udah Satu hari lebih Dua hari mungkin Udah coklat warnanya Kalau ini Baru beberapa jam Aja kalau yang ini Kepik yang masih muda Baru Menetas dari Kepompong Paling baru Satu jaman Nah Kepik yang dalam Tong ini Akan saya Akan saya biarkan Dan akan saya Video Tiap harinya ya Biar ketahuan Perkembangannya Nah dan yang Tong ini juga Tiap hari Diperiksa Nanti kalau udah ada Kepik Udah ada Kepompongnya Pindahin lagi Ketongnya Baru Sampai jumpa